Pemisah ular piton berukuran besar masuk ke rumah warga. Setelah mendapatkan laporan masyarakat, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Cianjur pun langsung melakukan evakuasi ular tersebut. Beginilah video detik-detik saat ular piton dievakuasi oleh petugas pemadam kebakaran dengan berat 10 kg dan panjang 3 meter yang masuk dan bergelantungan di jendela rumah warga di perumahan Geraha Pratama, Kecamatan Cilaku. Pemilik rumah yang pertama kali melihat ular piton berukuran besar ini pun langsung melapor kepada petugas pemadam kebakaran. Tak butuh waktu lama, petugas langsung berusaha mengevakuasi ulang yang berada di rumah warga sempat kesulitan. Beberapa orang petugas akhirnya berhasil mengevakuasi ular piton tersebut. Ular yang berhasil ditangkap kemudian dibawa ke kantor pemadam kebakaran dan disatukan dengan 4 ular yang juga hasil tangkapan petugas dalam beberapa waktu terakhir. Ya, teman-teman ya, bahwa ada ular yang masuk ke rumah. Jadi, alhamdulillah setelah kami menerikan personik, sehidupakuasi hal-hal bukan orang tersebut bisa dipakasi dan namun dibawa ke kantor. Kepada petugas orang petugas di jajur, petugas di jajur. Jadi, kami menghimbau kepada warga masyarakat, seandainya ada ular masuk ke rumah, gimana warga yang lainnya. Kalau seandainya bisa ditangani oleh masyarakat sendiri itu silahkan, tapi kalau seandainya sangat membahayakan, janganlah. Jadi, menginginkan menghubungi petugas kepada pemakaran yang terdekat. Karena sekarang musim hujan, juga mungkin habitatnya sudah rusak. Jadi, banyak sekali laporan-laporan dari warga bahwa sekarang sudah mulai masuk-masuk ke rumah-rumahan tersebut. Petugas pun menghimbau masyarakat untuk segera melapor jika ada hewan liar berbahaya yang masuk pemukiman. Heri Istiawan, Bandung TV